Semua mata tertuju kepada penampilan tim NASA Indonesia di Piala Asia U23, sedangkan di kompetisi domestik sendiri tak kalah serunya, bertemu Persib Bandung dan Borneo FC. Di pertandingan tersebut, Persib bisa mengalahkan Borneo FC dengan skor akhir 2-1. Goal Persib Bandung dicetak oleh David Dasilpa di menit 21 dan Ciro Alves di menit 71. Satu goal Borneo dicetak oleh Rizky Dwi Febrianto di menit 90. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah pasang-pasangnya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita sudah mengetahui kalau Borneo FC dipastikan lolos ke babak Championship Series. Pun termasuk Persib Bandung sudah dipastikan juga mengikuti jejak dari Borneo FC. Tinggal bagaimana kita melihat klub seperti Borneo dan Persib bersaing nantinya di babak Championship Series. Akhirnya, pertemuan Persib dan Borneo ini banyak pihak mengatakan tidak seru lagi karena kedua tim ini sudah lolos ke babak Championship Series. Namun, ada yang namanya dalam tanda petik gengsi dan ada namanya bagaimana mempersiapkan tim membuat mesinnya panas sebelum masuk ke babak Championship Series. Kita bahas Borneo FC. Borneo FC sebelum menghadapi Persib Bandung, teman-teman, kebelakangan ini sempat dipertanyakan bagaimana permainan yang dilakukannya oleh Borneo FC. Memang iya, beberapa pemain yang jarang mendapatkan kesempatan setelah Borneo FC dipastikan lolos di babak Championship Series mulai dimainkan. Dan rotasi-rotasi yang dilakukan oleh pelatih Borneo FC pun akhirnya membuat ketidakseimbangan terhadap permainan dari Borneo FC. Sehingga beberapa pertandingan ke belakang sebelum menghadapi Persib mengalami hasil yang minor. Dan ketika Borneo FC mengalami hasil yang tidak begitu positif, lantas muncullah sebuah hipotesa bagaimana nantinya Borneo FC menghadapi Championship Series sedangkan mesinnya sudah dingin. Ini kan kesempatan laga-laga terakhir ini untuk bisa menjaga mesin tetap panas. Sebaliknya, Persib Bandung di beberapa pertandingan terakhir termasuk menghadapi Borneo FC, bisa kita katakan Boyan Hodak terus menjaga ritme permainan, menjaga sustainability, kekonsistenan, mesinnya tidak dingin. Dan pemain-pemain yang diturunkan pun tetap pemain-pemain yang biasanya diturunkan oleh Coach Boyan Hodak. Ya, dari hipotesa-hipotesa yang muncul tersebut, pada akhirnya patut kita tunggu bagaimana kiprah dari masing-masing tim tersebut di babak Championship Series. Itu poin pertama, teman-teman. Kemudian poin kedua, Persib Bandung kembali menunjukkan permainan yang sangat kejam. Kenapa aku katakan sangat kejam, teman-teman? Borneo FC sedikit saja melakukan kesalahan-kesalahan yang elementer, fundamental. Itu dihukum langsung oleh Persib Bandung. Kita lihat proses goal pertama. Kesalahan dilakukan oleh Borneo FC turnover dilakukan Persib dan counter cepat berujung goal. Termasuk juga goal kedua Persib lewat Ciro Alves. Di situ, bisa situasi turnover diciptakan oleh Persib dan defensif dari Borneo FC kesulitan untuk membendung hal tersebut. Ini kan sudah bukan rahasia umum lagi, bukan hal baru lagi. Persib Bandung di era Boyan Hodak bagaimana menciptakan sebuah pulang, menciptakan sebuah goal lewat situasi counter attack, serangan kilat, dan efektif ya, teman-teman. Kemudian poin ketiga, kita bahas formasi yang dimainkan oleh kedua tim. Di atas kertas, Persib Bandung gunakan pola 1-4-2-3-1. 1-4-2-3-1 ini pun bisa tentunya bertransformasi menjadi 1-4-3-3. Ketika fase defensif, 1-4-2-3-1 ini pun bisa menjadi 1-4-4-2. Ini pun bukan hal baru lagi, hal yang sudah rutin dimainkan oleh Coach Boyan Hodak. Di belakang ada Kevin Raymondoja, 4 back, hand-hand pullback kanan, 2 center back, quivers Alberto Rodriguez, pullback sebelah kiri ada Rezaldi Hanusa. Sedangkan double pivot diisi oleh Deddy Kusnandar, McClough. Di depan double pivot dari Persib ada Stefano Beltrami. Sayap kanan ada Febri Hariadi, sayap kiri ada Ciro Alves. Dari beberapa pertandingan yang sudah kita lihat Persib Bandung, memang yang perlu diperbaiki itu bagaimana kualitas sektor sayap kanan Persib Bandung. Febri Hariadi, ya dari sekian pertandingan yang dilakukan oleh Febri Hariadi juga, ini salah satu pertandingan yang oke aku rasa yang dimainkan oleh Febri Hariadi. Namun, jika teman-teman bertanya apakah ini sudah ideal permainan Febri Hariadi, tentu tidak. Masih bisa lebih baik Febri Hariadi daripada pertandingan ini. Ada satu peluang yang didapat oleh Febri Hariadi, tidak bisa dikonversi dengan efektif. Ini pun untuk kesekian kalinya, Febri Hariadi sudah berada di depan gawang lawan, tidak bisa mengkonversi hal tersebut untuk menjadi goal. Kalau kita bicara sektor flank sebelah kiri, yang ditempati oleh Ciro Alves itu no debat. Ciro Alves memberikan sesuatu yang sangat berbeda. Nah, dengan pakem, dengan pelton yang dimiliki oleh Coach Boyan Hodak, bermain counter attack, bermain memanfaatkan sektor flank kiri, flank kanan. Teman-teman, tentu butuh pemain-pemain yang memiliki kemampuan satu versus satu yang mumpuni. Untuk Febri Hariadi, ya, ini tetap menjadi masih titik lemah untuk menciptakan permainan yang diinginkan oleh Coach Boyan Hodak. Aku pun merasa, kenapa Coach Boyan Hodak terus-menerus memainkan Febri Hariadi? Ya, mungkin menurut aku untuk bisa mengembalikan performa Febri Hariadi yang memiliki potensi. Aku rasa dan aku pikir Febri Hariadi masih bisa berada kembali ke posisi puncaknya, teman-teman. Di sisi lain, tidak begitu banyak. Pilihan yang dimiliki oleh Boyan Hodak bersama Persib Bandung. Kenapa aku katakan pilihan ini penting bagi Persib Bandung? Bayangkan aja. Kita nggak usah dulu bahas deh Febri Hariadi. Contoh, David Da Silva, Ciro Alves. Dua pemain ini, kalau nggak main ataupun terkena kendala, akhirnya absen, mempengaruhi permainan Persib Bandung. Dan menurut data, hampir lebih setengah ya, presentase David Da Silva dan Ciro Alves memberikan kontribusi gul terhadap Persib Bandung. Sedangkan lapis keduanya memiliki gap. Nah, untuk kita bicara Persib Bandung, tim yang memiliki nama besar, teman-teman, harusnya untuk musim depan, tanpa ragu lagi, untuk bisa memberikan kesempatan kepada Boyan Hodak agar mempertebal sekuatnya. Jadi, nggak ada gap yang begitu jauh antara pemain utama dengan pemain cadangan. Sehingga, absen, David Da Silva, Ciro Alves, ataupun pemain apapun lah itu, bisa diganti dengan pemain yang setara. Sehingga tidak memunculkan sesuatu yang mempengaruhi permainan yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Nah, kita sudah melihat David Da Silva ketika tidak main bersama Persib Bandung, mempengaruhi. Kita sudah melihat juga ketika Ciro Alves tidak bermain di Persib Bandung, mempengaruhi. Akhir-akhir ini ketika Beltrami beberapa pertandingan tidak bermain bersama Persib Bandung, itu pun mempengaruhi. Ketika diberi kesempatan terhadap pemain-pemain cadangan untuk mengisi nama-nama pemain yang aku sebutkan tersebut, nggak bisa memberikan begitu banyak impact positif terhadap situasional, taktikal yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Nah, Pebri Hariadi, ya meskipun ada pilihan Rian Kurnia. Rian Kurnia pun secara level, teman-teman, tentu harusnya bisa lebih baik lagi kualitas pemain Persib Bandung. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Rian Kurnia yang sudah berjuang juga dan sesuai. Aku rasa juga karakteristiknya dengan permainan sektor flank yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Kemudian, Borneo FC, teman-teman, di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Di belakang ada Nadio, 4 back, full back kanan ada Buffon. Kemudian, 2 center back ada Silva dan Diego Michel. Di full back kiri ada Son Rija. Double pivot mereka ada Keherose dan Hendro Siswanto. Di depan double pivot ada Adam Alis. Full back, bukan full back. Sayap kanan ada Terence Puhiri. Sayap kiri ada Lily Valli. Dan striker ada Kadyen Aji. Dari sistem yang dimainkan oleh pelatih Borneo FC, Huistra, mereka sering menciptakan superiority di sektor tengah. Superiority itu apa maksudnya Bang Tom? Ya, itu menciptakan unggul orang di sektor tengah. Dengan apa? Dengan bagaimana? Dengan men-drop posisi dari Adam Alis. Nah, double pivot dari Borneo FC ditempatkan oleh Keherose dan Hendro Siswanto. Mereka sering di main marking oleh sebaliknya double pivot Persib Bandung. Ada Deddy sama Klopp. 2 lawan 2. Oleh karena itu, akhirnya Peter Huistra sering sekali meminta Adam Alis untuk turun. Jadi, membantu 2 pemain tengah dari Borneo FC. Tugas dari Adam Alis. Di sisi lain, di situ juga bisa dibaca oleh pemain-pemain Persib. Dengan pemain lain yang mencoba mengikuti pergerakan Adam Alis. Ataupun pemain yang terdekat ke posisi Adam Alis. Mengganggu posisi Adam Alis tanpa menghilangkan esensi untuk menjaga. 2 pemain tengah dari Borneo FC. Ada Keherose tadi dan Hendro Siswanto. Itu berjalan, teman-teman. Dari sektor kanan, sektor kiri pun yang diciptakan oleh Borneo FC berhasil juga untuk meredam pergerakan... Bukan berhasil. Berhasil juga dibendung oleh pemain-pemain belakang dari Persib Bandung. Ya, impact-nya apa? Ketika kita bicara kekuatan yang dimiliki oleh Borneo FC di sektor wing ataupun peleng kanan, peleng kiri. Membuat Enhan Herdiana, contoh nomor 12. Jarang melakukan overlap. Kalaupun melakukan overlap, lebih presisi. Untuk apa? Untuk menjaga agar tidak bocor di sektor pullback sebelah kanan. Termasuk Reza Aldi Hanusa. Reza Aldi Hanusa, ya bisa kita lihat penampilannya terus stabil dan memberikan rasa nyaman terhadap sektor sebelah kanan... Eh, bukan kanan. Sebelah kiri dari pertahanan Persib Bandung. Ya, ini hal yang penting tentunya bagi Peter Huestra bersama Borneo FC. Gimana sebelum berakhirnya regular series, teman-teman, Liga 1 Indonesia untuk bisa meraih kemenangan dan memanaskan kembali mesin Borneo FC. Yang sempat sudah dingin di beberapa pertandingan terakhir. Sedangkan Persib Bandung pun ini menjadi salah satu momen penting menjaga konsistensi dan panasnya mesin dari Persib Bandung. Di pertandingan ini juga akhirnya kesalahan-kesalahan kecil mempengaruhi apa yang terjadi di atas lapangan. Contohnya dari goal yang didapat oleh Persib Bandung yang begitu khas banget. Oke, kita lihat bagaimana nasib kedua tim ini di babak Championship Series. Dan Peter Huestra pun tentu perlu ekstra kerja keras lagi untuk bisa terus meningkatkan permainan Borneo FC. Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye! Terima kasih telah menonton!